Selamat pagi Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kita bertemu kembali di dalam Hikmat Pagi Jumat 8 Mei 2020 Sudah siap semuanya? Kita akan bersama-sama melantutkan satu pujian Untuk mempersiapkan hati kita datang mendekat kepada Tuhan Kita akan memberikan satu pujian Bapak ku datang padamu Bapak ku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak penting yang mengucap syukur Atas kebaikanmu Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan setiap kita Kami sudah berdoa Amin Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Tema sabda kita hari ini adalah Tuhan dan taklukan pada Kristus Terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 Saya akan membaca Saya akan membacakan untuk jemaah sekalian Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubungkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ada seorang yang bernama Sir Roger Bannister Ia seorang atlet lari putra pertama asal Inggris Yang berhasil membuat sejarah pada bidang olahraga Pada tanggal 6 Mei 1954 di Oxford Ia sukses mematahkan rekor berlari sejauh 1 mil atau 4 putaran lapangan Kurang dari 4 menit Tepatnya 3 menit 59,4 detik Yang pada waktu itu diakini tidak mungkin dicapai oleh manusia Selama ratusan tahun menurut pemikiran para pakar atletik Seorang manusia tidak dapat berlari sejauh 1 mil dalam waktu 4 menit Mereka berpendapat mustahil berlari sejauh dan secepat itu Namun Roger Bannister membuktikan sebaliknya Ia menolak percaya pada pendapat mereka Ia berlatih keras dan meyakini bahwa ia akan mematahkan rekor itu Usahanya berhasil Keberhasilan Roger Bannister tersebut membuktikan Betapa hebatnya pengaruh pikiran dalam hidup seorang manusia Pikiran manusia itu luar biasa Sebab memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Kejadian pas ayat pertama ayat 26 Meski dibandingkan Allah sang pencipta Pikiran manusia tetaplah terbatas Namun dengan pikirannya yang terbatas itu pun manusia diberi kemampuan untuk sanggup menciptakan hasil karya yang luar biasa mengagumkan Membuat pesawat terbang, kapal laut, serta kecanggihan lainnya yang begitu mencangankan Semua itu membuat kita pada akhirnya terkagum-kagum melihat kecerdasan manusia Walaupun manusia mampu menciptakan segala sesuatu yang luar biasa dan memiliki banyak ide dalam pikirannya Tuhan melalui Rasul Paulus memanggil setiap orang percaya untuk mengarahkan pikirannya kepada Kristus Bukan kepada pikiran kedagingan dunia ini Kita diminta untuk menawan segala pikiran dan menaklukannya pada Kristus Mengapa perlu ditawan? Menurut Filipi 4 ayat 8 Agar setiap kita, apa yang kita pikirkan berisikan Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji Menawan segala pikiran, menuntut peperangan Melawan baik, tabiat, berdosa kita maupun kuasa roh-roh jahat Efesus 6 ayat 12-13 kita bisa bandingkan dengan Matius 4 ayat 3-11 Oleh sebab itu tolak dan lawanlah dengan gigi pikiran-pikiran yang jahat dan yang tidak rohani dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus Kita mohon Tuhan mengendalikan pikiran kita dan memenuhinya dengan kebenaran firman Tuhan Sehingga segala tindakan yang kita lakukan selaras dengan kehendak Bapak di sorga Mari kita bawa pikiran kita kepada Allah dan menaklukannya di bawah kuasa firmannya Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau baik dan sungguh amat baik Tidak henti-hentinya kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami, mengingatkan kami Bagaimana kami harus menjalani hidup kami Kami rindu pikiran kami boleh ditawan, ditaklukkan di bawah kuasa kebenaran firman Tuhan Sehingga apapun juga yang kami lakukan selaras dengan kehendak Bapak di sorga Terima kasih Kami mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu Dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua